Intro Gelombang unjuk rasa menuntut mundurnya Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berakhir damai. Unjuk rasa yang dilakukan di sejumlah lokasi di Kuala Lumpur ini berlangsung selama dua hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu kemarin. Pihak kepolisian menyebutkan unjuk rasa diikuti 25 ribu warga, namun disinyalir jumlah pengunjuk rasa di seluruh Malaysia mencapai 200 ribu orang. Para pengunjuk rasa yang menamakan diri Gerakan Bersih, Kualis untuk Memilu Bersih dan Adil menggunakan kaos berwarna kuning. Pihak berunang telah melakukan pemblokiran situs penyelenggara demonstrasi, melarang penggunaan pakaian kuning dan logonya dalam upaya mencegah aksi unjuk rasa yang juga diadakan di kota-kota lain di Malaysia. Masa mengingat pengunduran diri Najib dan reformasi kelembaganya akan membuat pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Menghadapi gelombang protes, Perdana Menteri Najib justru memecat anggota tim penasehatnya, Wakil Perdana Menteri, empat anggota kabinet dan Jaksa Agung yang memeriksanya. Kita masuk di tema kita yang kedua pada malam hari ini pemirsa di Talk to I News. Ini kaitan dengan aksi yang dilakukan oleh warga Malaysia yang menuntut mundurnya PM Malaysia Najib Razak karena dugaan adanya kasus korupsi. Kita akan coba lihat apakah sebenarnya pengaruh besarnya terhadap Indonesia. Apakah mungkin juga Indonesia akan mengalami hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Sudah hadir beberapa orang narasumber malam hari ini di Talk to I News. Saya sudah undang dua orang dari Komisi 1 namun dari partai yang berbeda, dari fraksi yang berbeda. Di sebelah kiri saya Pak Martin Huta Barat, selamat malam. Pak Martin, agak sendirian ya Pak ya? Tidak apa-apa ya? Kemudian di samping saya di sebelah kanan ada Bang Effendi Simbolo, selamat malam. Bang Effendi, ada Kang Ubed di sana. Selamat malam. Boleh saya langsung ke Kang Ubed saja, apa yang Anda lihat dari aksi yang dilakukan oleh warga Malaysia ini sebenarnya? Saya melihatnya bahwa itu aksi sebagai sebuah ekspresi protes sebetulnya dari warga Malaysia terhadap Perdana Menteri, Regime Najib. Ini mirip seperti peristiwa Indonesia tahun 98. Karena ada dua faktor utama di situ, ada faktor ekonomi global yang mempengaruhi krisis ekonomi di Malaysia, di sisi lain ada faktor public distress yang luas terhadap pemerintahan. Jadi kalau kemudian ini bisa terjadi akumulasi yang luar biasa sesungguhnya bisa terjadi seperti Indonesia tahun 98. Tetapi apakah kemudian apa yang terjadi di Malaysia itu kemudian sampai ke Indonesia, beda pola krisisnya. Kalau tahun 2015 ini mirip 2008. Sehingga sesungguhnya sangat dientukan oleh faktor bagina pemerintah memiliki leadership ekonomi mengatasi problem itu. Tapi jika kemudian ada kasus yang sensitif terkait dengan pemerintah misalnya saat ini, pemerintahan Jokowi, maka itu akan memicu gelombang. Tapi bukankah sudah ada beberapa yang memang sensifitas dari masyarakat kita juga sudah tersentuh begitu? Sudah mulai, tetapi ada hal yang paling sensitif yaitu soal korupsi. Nah di pemerintahan ini belum nampak ada bukti-bukti paling konkret dari korupsi pemerintahan Jokowi. Itu yang tidak memicu sebuah gelombang gerakan besar. Di Malaysia itu kan ada kasus korupsi. Tapi tentu saja ini peluang itu tentu ada kemungkinan. Kalau kemudian ini menjadi sebuah problem yang sangat membuat rakyat mengalami penderitaan yang panjang. Oke baik, kalau Pak Martin sendiri Anda melihat dari aksi yang sudah dilakukan oleh warga Malaysia, akankah mungkin berdampak? Kalau tadi mungkin secara, tata cara mungkin berbeda dengan warga di Indonesia begitu? Ini kan sebenarnya sangat memilukan hari ini, hari kemerdekaan. Oh iya. Tulang tahun kemerdekaan Malaysia. Selamat ulang tahun bagi Malaysia. Mereka dua hari mengalami demo dari masyarakatnya sendiri. Dan ternyata memang di Malaysia ini soal yang bisa menggerakkan itu adalah soal korupsi. Jadi sensitif sekali bagi masyarakat, terutama kalangan masyarakat kelas menengah terhadap visu korupsi. Dan bukan tidak mungkin ini ke Indonesia, kalau memang terbukti bahwa pemimpin-pemimpin kita ini sama seperti yang diisukan di Malaysia, menyimpan hartanya. Hartanya dalam jumlah bertriliun. Nah kalau pemimpin kita ternyata ada indikasi kuat juga korupsi, dalam waktu sebentar saja gelombang yang di Malaysia itu akan terjadi di Indonesia. Nah kita harapkan mudah-mudahan tidak sama begitu ya. Jangan pemimpin-pemimpin kita ini jadi koruptor, karena itu ternyata paling dibenci oleh rakyat. Rakyat Malaysia maupun rakyat Indonesia, khususnya kolompok menengah. Jadi elit-elit itu sangat peka terhadap persoalan korupsi. Kalau saya lihat di Malaysia itu bukan lapisan bawah, belum bergerak lapisan bawahnya. Tetapi dari kelompok etnis yang beragam, mereka bisa bersatu dengan dukungan Mahathir Muhammad. Ini memang luar biasa ya. Nah kalau di Indonesia masih kita lihat sama juga heterogen sekali. Tetapi masyarakat bawah itu berperanan kalau menggerakkan revolusi di Indonesia. Dan kita lihat bahwa isu-isu seperti di Malaysia belum seperti itu di Indonesia. Jadi kalau pemimpin kita datang menghibur, dia turun ke bawah, belusukan, rakyat seolah-olah sudah terhibur. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa banyak kesulitan-kesulitan ekonomi yang harus kita hadapi. Terutama dalam krisis yang sekarang. Tapi kalau sebenarnya dampak secara langsung yang dirasakan mungkin bagi Indonesia terkait dengan aksi yang dilakukan oleh warga Malaysia. Nah ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa globalisasi ini jangan dianggap enteng. Ada pemicu itu bisa akan membuat snowball gitu ya. Ada gerakan masyarakat. Tetapi memang kalau Malaysia itu tidak mudah ditumbangkan. Karena sistem pemerintahannya. Kalau misalnya Perdana Menteri sekarang ngotot tidak mau turun. Dalam sistem parlementer. Kalau parlementnya tidak menjatuhkan presidennya tidak mudah. Jadi ini memang pertaruhan bagi Malaysia sendiri. Gonjang-ganjing kalau Perdana Menterinya ngotot tidak gampang menjatuhkannya walaupun demo terus-menerus. Tetapi berimbas kepada ekonomi mereka. Dan itu yang harus kita lihat jangan sampai jadi bola salju mempengaruhi kepada konstelasi politik. Artinya apa yang terjadi di Indonesia saat ini kaitannya dengan ekonomi rupiah melemah. Kemudian harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik. Itu mungkin juga harus menjadi perhatian begitu ya bagi pemerintah. Kalau Bang Effendi sendiri Anda melihatnya apakah masyarakat kita akan mampu untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh warga-warga Malaysia. Kalau tadi Kang Ubet mengatakan isunya kurang sensitif sebenarnya kalau dari sisi ekonomi. Dari pertanyaannya kan terkesan kita yang mencoba apakah mampu ya. Saya kira bukan soal mampu atau tidak mampu ya. Karena kalau melihat skala bagaimana mass movement untuk melakukan gerakan di Indonesia itu jauh lebih besar dari Malaysia. Nah tetapi kan tentu kita tidak berharap ya keadaan ini akan mengarah ke sana. Karena kita berharap bahwa keadaan yang kita alami sekarang di Indonesia yang kita sadari bahwa ini persoalan ekonomi bukan persoalan politik. Kalau di Malaysia kan persoalan politik. Artinya lebih sensitif persoalan politik dibandingkan persoalan ekonomi. Bisa iya bisa tidak tergantung. Karena kalau dari sisi politik kita kemudian terjadi distabilitas dan diikuti dengan sesuatu keadaan ekonomi yang kurang baik. Maka bisa berakumulasi terjadinya suatu gerakan yang bisa berakibat keberadaan pemerintahan terganggu. Artinya bukan tidak mungkin juga begitu kan? Kalau soal tidak mungkin-mungkin sangat mungkin di Indonesia sangat sering terjadi. Dan hampir seluruh pemerintahan di Indonesia itu jatuh bangunnya oleh karena gerakan masa yang begitu besar. Gelombangnya dari ketika dia bersatu mahasiswa kemudian buruh, tani, nelayan, masyarakat. Dan di belakangnya ada kekuatan dari instrumen-instrumen negara lainnya. Maka disitulah terjadi gerakan itu. Tapi ini kan kita berbeda tidak apple to apple dengan Malaysia. Malaysia kan startnya dengan persoalan adanya dugaan korupsi di tubuh UMNO sendiri. Yang mana kemudian oleh pimpinan yang lama, mahatir ya, itu dijadikan isu untuk menjatuhkan pemerintahannya sekarang. Di sisi lain kan ada oposisi juga. Jadi mereka mungkin berkoalisi dalam tanda petik untuk menjatuhkan pemerintahannya. Tapi kalau di Indonesia kan belum ada persoalan antara kelompok partai politik. Misalnya dari KMP, KIS kan tidak terjadi. Tidak terjadi pergesekan. Ini hanya melulu kita masih menghadapi persoalan ekonomi. Oke, artinya masih bisa diatasi begitu ya oleh pemerintahan kita yang sekarang. Ya bukan hanya pemerintahan, masyarakat juga tidak ingin lah penyelesaian masalahnya dengan cara yang, katakanlah yang untuk melakukan kegiatan di lapangan. Kalau boleh saya simpulkan tadi apa yang dikatakan oleh Kang Ubat, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Malaysia pernah terjadi di Indonesia dan pernah juga kita rasakan. Dengan berbedanya, di SD8 Indonesia itu kan kita dengan sistem presidensil dan cenderung otoriter gitu. Di Malaysia dengan sistem parlementer, itu kan sangat ditentukan oleh bagaimana Parlemen Malaysia memberikan semacam musik tidak percaya terhadap Perdana Menteri Najib. Kalau itu dilakukan, maka bisa jadi Perdana Menteri bisa dijatuhkan di parlement. Jadi ada pergantian dan itu akan ada pemilu. Tapi kalau Anda lihat perkembangannya saat ini? Itu ada problem etnis di sana, saya melihat. Jadi ada dominasi etnisitas itu mempengaruhi konstelasi politik. Di mana UMNO itu kan sesungguhnya mayoritas etnis Melayu. Kemudian kelas menengah yang kemarin protes terhadap rejim Najib itu, itu lebih banyak adalah etnis non-Melayu. Meskipun didukung oleh etnis Melayu. Tetapi saya lihat faktanya di lapangan dan beberapa dokumen yang tersebar di media, itu etnis Melayunya sedikit. Ini artinya, kalau Perdana Menteri Najib itu memanfaatkan sentimen etnisitas, maka dia akan diselamatkan oleh UMNO. Tetapi UMNO ini sesungguhnya bisa saja dia akan berubah ketika gerakan ini makin masif. Jadi ini sebuah kontestasi yang luar biasa sebetulnya, pertaruhan di Malaysia. Apakah Malaysia akan mampu memanfaatkan parlementnya untuk menelamatkan pemerintahan atau justru parlement akan dengan cepat merubah konstelasi politik? Tapi saya lihat di Malaysia, itu kan sudah jelas ada bukti awal, dan diakui oleh Najib bahwa dia menerima. Tinggal pengakuannya dia tidak mengakui bahwa itu datangnya dari sumber dana yang dianggap pencucian uang atau korupsi. Di situ persoalannya. Jadi saya melihatnya, prediksi saya ini tinggal waktu saja. Karena dua tokoh mahatir di satu UMNO-nya sendiri, kemudian Anwar yang membuat partai oposisi, mereka sudah akan mengepung gitu ya, dan ini tinggal waktu. Ekskalasinya saya kira akan terus naik. Tapi kalau kita lihat juga aksi yang dilakukan beberapa hari terakhir ini, tidak seperti ekspektasi kita yang melihat. Karena mereka tidak ingin terpancing. Ketika mereka melakukan gerakan yang melebih dari batas damai, itu akan ada dasar bagi penegak hukum di sana untuk melakukan, katakanlah, pembuaran secara paksa dan sebagainya. Mereka coba menghindarkan juga dari gesekan itu. Yang penting pesannya sudah sampai. Bahwa mahatir mengatakan kita harus gulingkan. Jadi pesannya itu, tujuannya itu. Artinya ini hanya menunggu waktu saja, kapan itu akan terjadi. Dengan dasar adanya bukti awal bahwa 700 juta USD yang masuk ke rekening itu akan terus digulirkan nanti oleh KPK-nya mereka di sana. Oke, kita akan coba melihat terlebih dahulu sebelum saya masuk ke komersial break. Ini ada grafis untuk Anda, pemirsa, terkait dengan perjalanan kasus dari Perdana Menteri Malaysia. Kita akan coba hadirkan untuk Anda di Talk to iNews malam hari ini. Kita akan mulai lihat, di tahun atau di tanggal 3 Juli 2015 ada surat kabar Wall Street Journal melaporkan aliran uang negara sebesar 700 juta USD atau senilai 9,3 triliun rupiah yang memang ditransfer ke dalam rekening pribadi Najib. Itu mungkin tadi yang dikatakan oleh Bang Effendi begitu ya. Kemudian berlanjut, di 28 Juli 2015, di tengah skandal kasus korupsinya, Najib justru mengganti wakil Perdana Menterinya Muhtiyin Yassin yang sebelum penggantian ini, Yassin memang sempat mengkritik Najib terkait dengan dugaan skandal korupsi. Kemudian di 3 Agustus 2015, Komisi Anti Korupsi Malaysia menemukan adanya dana sebesar 2,6 miliar ringgit atau setara dengan 9,1 triliun rupiah yang ditransfer ke sejumlah rekening Najib. Ini berdasarkan dari hasil penyelidikan dana yang berasal dari sumbangan perusahaan asing. Kemudian pada 5 Agustus 2015, Kepolisian Malaysia mendapatkan surat perintah penangkapan untuk sejumlah situs yang kerap mengkritik PM Najib Razak. Kritik ini mayoritas mengenai skandal dugaan korupsi. Kemudian di tanggal 13 Agustus 2015, Bank Sentral Malaysia menyelesaikan penyelidikan skandal korupsi perusahaan investasi milik negara. 1, Malaysia Development Berhad. Kemudian terakhir di tanggal 29 Agustus 2015, kemarahan warga memuncak. Ini terlihat dari demonstrasi anti-PM Najib Razak yang membeludak dan jumlah demonstran bahkan mencapai 200 ribu masa. Kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa Talk to iNews, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.